Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kalian sehat selalu ya Berikut ini adalah perbedaan antara Ayam anakan yang setelah menetas Ditempatkan pada box yang berisi lampu Atau di asuh oleh indukannya Bagi peternak pemula mungkin masih kebingungan Mana yang terbaik yang harus diambil Saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan Dari dua metode ini Yang pertama Yang menggunakan proses lampu pada saat pembesarannya Memiliki beberapa hal positif Dari proses box yang menggunakan lampu Yaitu yang pertama Indukan cepat untuk produksi kembali Karena tidak harus mengurus anak-anaknya Kemudian Tidak perlu lahan yang luas Karena Ditempatkan pada box khusus yang didalamnya Dialiri oleh listrik Ke lampu yang Untuk menghangatkan anak ayam Kemudian Anak-anak ayam Itu jauh lebih cepat besar Karena Bisa 24 jam Untuk makan makanan yang disediakan Karena lampu terus menyala Kemudian Tidak khawatir terinjak Atau tertinggal indukan Atau ancaman hewan lain Seperti Ketika dengan indukan Ketika dilepas Itu ada ancaman tersebut Kemudian Di proses lampu ini Ada kekurangannya Yang pertama Anakan ditemukan Adanya mental yang Lambat tumbuhnya Dibandingkan dengan Anakan yang Diasuh oleh indukan Kemudian Yang kedua Lebih rentan Terhadap penyakit Dan yang ketiga Ada biaya listrik Dan alas kandang Yang harus dikeluarkan Kemudian Kekurangan yang keempat Tidak bisa Belajar Mencari makan sendiri Jadi Tidak ada yang mengajarkan Seperti induknya Mencari makan sendiri Itu mengajarkan Kepada anak-anaknya Kemudian Jika Diasuh oleh indukan Ada Kelebihan Dan kekurangannya juga Kelebihan yang pertama adalah Mentalnya Lebih cepat tumbuh Ayam Lebih cepat berani Untuk Menghadapi musuh-musuhnya Kemudian Yang kedua Lebih kuat Terhadap penyakit Karena sudah terbiasa Di alam Bergerak bebas Kesana kemari Dengan Luasnya Area Yang dilalui Kemudian Fisik jadi lebih kuat Karena sering olahraga Sering Diajak Kesana kemari Oleh induknya Kemudian Bisa belajar Mencari makan Dari induknya Namun Ada juga Kekurangan Dari Diasuh oleh induknya Yaitu Pertumbuhan badan Yang kurang cepat Jadi tergolong Lambat Lambat Besarnya Kemudian Harus ada Lahan yang cukup luas Karena jika sempit Itu akan Terinjak oleh indukannya Dan ayam Akan menjadi korban Bahkan Tidak dapat Diselamatkan Kemudian Indukan Lama Untuk Produksi kembali Karena harus Mengurus Anak-anaknya Sampai cukup umur Jadi tidak bisa langsung Bertulur kembali Kemudian Kekurangan yang terakhir Adalah Kita harus selalu Mengawasi Jadi khawatir Terinjak Atau tertinggal Indukan Atau bahkan Adanya ancaman Dari hewan lain Atau dari ayam lain Atau dari ayam lain yang Ketika indukan itu Lengah Bisa saja Dipukul Atau dipatuk oleh Ayam Dewasa yang lebih besar Di sekitarnya Nah Itulah beberapa Kelebihan Dan kekurangan Pada proses Lampu Atau Dijaga oleh Induknya Jadi Kalian tinggal Pilih saja Kasih sayang Ibu Atau Kasih sayang Lampu Tentunya Kedua itu Memiliki Kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Tinggal Kita menjalankannya Saja Sesuai dengan Kita rasa Lebih baik Yang ini Atau Yang itu Jadi Kita harus Mempraktekannya Tidak hanya Mendengar Apa yang dikata orang Terima kasih Untuk share kali ini Jangan lupa Berikan Subscribe Like Dan komentarnya Dukung terus channel ini Agar lebih berkembang lagi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih